selamat menikmati saya sekarang yaitu ingin membuat sunhack sekaligus apa namanya kalau di belakang teleskop itu biar kita kita mudah melihatnya saya mendapatkan sebuah unit hasil hibah dari mas Andi Banjarnegara yaitu Sab Zatvan Zatvan ini adalah hibah sahabat cuma-cuma dari mas Andi dari Banjarnegara dan unit ini tidak saya cek atau tidak saya bawa hunting dikarenakan tidak punya teleskop sahabat saya letakkan saja tiba-tiba ada salah satu sahabat bedelar lagi yang kemudian dengan ikhlas setengah menggibahkan teleskopnya ini teleskop discovery tiga kali sembilan tiga kali sembilan teleskopnya discovery bahkan perdamnya ini juga sahabat hasil hibah dari teman juga jadi aslinya sahabat ini adalah youtuber bediler yang tidak punya modal bahkan sekarang saya akan menunjukkan kepada kalian bagaimana caranya kita membuat set sunhead yang juga tanpa modal karena saya ingin merasakan uji coba tantangan menggunakan unit ini di bawah berburu sahabat sehingga sudah saya setel sudah akurasinya lumayan enak tinggal sekarang kita kasih sunhead bagian depannya kemudian kita bagian belakangnya juga kita kasih apa istilahnya kok teropong juga bagian belakangnya karena kalau discovery sahabat kalau kita hunting itu kita agak sulit sahabat agak kabur-kabur gitu jadi kalau lebih enak itu dikasih teropong di belakang gitu maka sekarang kita akan membuat teropongnya dari bahan sederhana bahan yang saya dan langkah ini biasa saya lakukan dapat bahkan sudah pernah saya buat konten kemarin bagaimana caranya kita membuat sunhead dari pipa PVC takutnya tapi takut beberapa sahabat belum melihatnya ayo kita lakukan dengan membuat sunhead tanpa modal dari limpah bekas bahan yang saya butuhkan sahabat karena ya karena tanpa modal maka seadanya yang kita dapatkan kita gak cari pipa yang memang seukuran dikarenakan gak dapat gitu ya sesuai dengan adanya aja lah ini kan adanya ya itu lebih besar sahabat ini ukuran itu 2 in ukurannya ini 2 in jadi kita akan lakukan pembuatan sunhead menggunakan pipa ini tapi pipa ini kan besar sahabat tuh maksudnya oh kita akan mengadakan pemotongan bahan selanjutnya adalah plaster A scotlet warna hitam dok dan juga plaster dan juga alat potong juga ayo kita lakukan seperti apa langkahnya go sebelumnya kita melakukan pengukuran sahabat kita panjangnya ya kita masih kita sloopkan kita masukkan sampai sini maka panjangnya sampai mana terserah kalian mau dipanjangkan sampai sini terserah saya sudah membuat ukuran sahabat seperti ini pahamannya ya sampai disini saja panjangnya ini sudah terlalu panjang sahabat mungkin segini saja segini saja sunheadnya kemudian coba kita reka-reka ini saya potong karena ini rusak bagian sininya sahabat sudah garis kemudian kita membuat garis sahabat selalu dipotong untuk membuat garis sahabat kita ambil kertas yang lurus kemudian kita lilitkan semacam ini lilitkan biar pas ini itu nanti kita potong setelah kita dapat potongan maka kita belah lagi sahabat kita tes sahabat oh kotor kita tes pas upas sip selanjutnya sahabat kita gabungkan ini ya menggunakan playstar kita tarik kita rapatkan kita rapatkan kita rapatkan kita rapatkan kita potong lebihnya sahabat selanjutnya selanjutnya kita kasih flash terdog jangan letakkan lurus dengan sambungan disini sahabat biar ini tanpa juga merekatkan sambungan sambungan peralunnya nanti di samping itu selanjutnya 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 sahabat seperti biasa saya di bagian di bagian di sini dikasih kulit kabel charger hp yang rusak biar nanti ada variasinya disini saya akan cari dulu saya menemukan kulit charger seperti ini sahabat sandanya ada warna hitam tidak apa-apa ini adanya warna kayak gini gak apa-apa namanya orang gak bermodal kita bedah dulu kabelnya ini karena yang akan ditampil hanya kulitnya saja oke desa cukup kita rekatkan menggunakan lem cina baik sahabat ini sudah saya lem disini barusan lupa dipencet tombol lem kemudian lebih bagusnya lagi kelompanya kita tambah merah-merah disini baik sahabat ini sudah jadi sandanya kita masukkan kita masukkan oke sip oke kemudian bagian disini sahabat biar gak seperti ini kita menggunakan plaster karet semacam ini plaster kabel pastikan sambungannya ada di bawah sahabat biar gak kelihatan tuh bahwa ini hanya kita kita menggunakan plaster kabel untuk bagian depan sudah selesai sahabat kita akan pindah ke bagian belakang tetapi dikarenakan masjid sudah memanggil mungkin saya akan lanjutkan nanti baik sahabat ini hasilnya cukup baik lah ya walaupun dilihat di dekat sih agak kurang rapi lah karena keterbatasan waktu sahabat beda kalau dibuat secara hati-hati dengan dengan dibuat karena konten sahabat kalau karena konten ada kaitannya dengan waktu dan sebagainya jadi dengan penambahan pipa bagian belakang dan sunhead bagian depan sehingga teleskop ini lebih enak jadi kita itu bisa langsung ini bisa menyentuh mata langsung sahabat jadi untuk kesulitan kita untuk memenitikkan mata ke lurus senter di tengah teleskop itu bisa teratasi dengan menambah pipa bagian belakang yang dia enak asik asik sahabat mungkin itu saja trik sederhana yang bisa saya berikan kali ini kurang lebih nyaman maaf sahabat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati